Hai sahabat teman-teman ya, balik lagi sama aku Gesta Jadi hari ini aku akan menjelaskan terkait cara penyimpanan bahan kimia mudah yang terbakar Nah saat kalian bekerja di laboratorium tentunya pasti banyak menemukan bahan kimia yang mudah terbakar Terutama pelarut ya Nah kebakaran ini adalah kejadian yang paling berbahaya dan paling merusak dari semua potensi kejadian Yang paling penting terjadi di laboratorium Nah penting untuk mengambil semua langkah-langkah berikut ya Untuk yang pertama adalah mengurangi dan meminimalkan paparan terhadap bahan kimia mudah terbakar ini Dengan cara tidak menyimpan pelarut dalam keadaan terbuka Dan tentunya tidak menyimpan sisa pelarut di dalam lemari penyimpanan bahan mudah terbakar itu Yang kedua adalah bakasi lemari bahan mudah terbakar tidak boleh diletakkan di dekat sumber api ya Nah sekian penjelasan dari saya Terima kasih, see you in the next video Bye Sampai jumpa